Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu di minggu ini telah tiba. Karena volatility dalam beberapa hari terakhir itu cenderung sangat kecil. Dan hari ini kita kembali mempunyai kesempatan untuk melihat volatilitas di market. Apa alasannya? Bakalan kita bahas di video hari ini. Dan tentunya juga kita bakalan bahas secara price action kira-kira apa yang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk berapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 0,24%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix teman-teman. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun yang dominan, itu adalah yang merah. Dan juga penurunan dan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2 persen. Ini juga dengan baik menggambarkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa volatility di beberapa hari terakhir itu cenderung sangat kecil teman-teman. Dan menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 0,67 persen menuju 241 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita sudah berada di hari Jumat. Di mana pada hari Jumat ini kita akan mendapatkan data unemployment rate dan juga non-farm payrolls dari Amerika Serikat. Yang intinya merupakan data tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Yang merupakan salah satu indikator yang dipantau oleh The Fed untuk mengambil kebijakan monitor mereka. Dan untuk sementara teman-teman, unemployment rate itu diekspektasikan akan stay di angka 3,6 persen. Jika kita lihat data historinya, maka dari bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang, kita itu hanya bermain di range antara 3,4 persen sampai 3,7 persen. Jadi, jika kita melihat unemployment rate stay di angka yang sama, maka menurut saya tetap akan ada volatility tapi tidak akan terlalu ekstrim. Tetapi, jika yang kita lihat adalah unemployment rate itu break dari salah satu batas atas atau batas bawah di sini, artinya kalau kita berada di bawah angka 3,4 atau di atas 3,7, itu yang kemungkinan bakalan menghasilkan volatility yang ekstrim. Walaupun untuk sekarang, tentunya chance untuk hal tersebut terjadi tidak terlalu besar karena ekspektasinya adalah kita di 3,6. Kalau misalnya kita nyampe ke 3,8 atau 3,9, bagi saya harusnya kita akan melihat reaksi positif dari market. Tetapi, sebaliknya jika justru unemployment rate menguat, kita kemungkinan bisa melihat semacam selling pressure di market. Ya, walaupun kalau misalnya kita menurun ke angka 3,5 atau 3,4, selling pressure-nya mungkin tidak akan terlalu besar, tapi kalau di bawah 3,4, itu yang kemungkinan bakalan sedikit ekstrim. Walaupun sekali lagi, chance-nya untuk hal tersebut terjadi itu untuk sementara tidak terlalu besar. Jadi, inilah kenapa, teman-teman, kita kemungkinan malam hari ini bisa mendapatkan semacam volatility. Sebenarnya saya ekspektasi dari kemarin, tapi ternyata belum ada sama sekali volatilitas yang datang, yang ada itu di stock market, teman-teman. Memang karena stock market itu lagi menghadapi earning season, di mana perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat itu melaporkan laporan keuangannya, sehingga kita melihat S&P 500, itu volatilitasnya dalam beberapa waktu belakangan, itu justru lebih besar daripada kripto. Jarang sekali kita melihat hal tersebut terjadi. Tetapi, yang perlu menjadi caratan untuk kalian adalah, ketika kita melihat kripto itu biasanya volatilitasnya sangat rendah. Dalam waktu yang cukup lama, biasanya ketika kita sudah breakout ke salah satu arah, itu volatilitasnya bakalan gila banget. Oke, jadi ini adalah yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, sama seperti yang saya sampaikan di video beberapa minggu yang lalu, ini juga disampaikan oleh Will Clemente. Congrats, if you have survived and preserved capital this long. In terms of realized cap drawdowns, this Bitcoin bear market was worse than both 2015 and 2018, meaning a ton of losses were realized from those that bought at the top of the previous market cycle. Jadi, jika kalian masih bertahan sampai hari ini, dan modal kalian masih mampu kalian pertahankan di cryptocurrency, saya dan Will Clemente ucapkan selamat karena kalian telah melalui, gitu ya, fase bear market yang lebih parah daripada tahun 2015 dan tahun 2018. Semua hal telah kalian lalui, mulai dari kita melihat hype di tahun 2021 yang berujung kita masuk ke bear market. Beberapa kasus besar kemudian terjadi, cryptocurrency di band di China, kemudian ada isu soal regulasi di Amerika Serikat tentang cryptocurrency, kemudian ada FTX yang collapse, ada Terra Luna yang collapse, ada juga kenaikan suku bunga dari The Fed yang terus-menerus terjadi. Semuanya itu telah kalian lalui. Celsius yang telah bangkrut, block fight, dan lain sebagainya. Kalau saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak, teman-teman. Mungkin sudah ada puluhan kasus yang kalian lalui jika kalian masuk antara tahun 2020 sampai 2021 awal. Kalau misalnya kalian masuk di jendela itu, kalian kemungkinan sudah melalui banyak sekali hal yang harusnya secara mental sedikit menyakitkan. Kalau misalnya terlebih lagi kalau kalian belinya di top, belinya di sekitar angka 60 ribu, 69 ribu. Harusnya kalian secara mental sekarang sudah akan terbentuk jika kalian mampu lalui sampai sekarang. Kalian telah melalui bear market yang lebih parah daripada tahun 2015 dan tahun 2018. Dan kalian deserve atau pantas untuk memanen di all-time high yang baru. Tetapi saya tahu, pasti tidak semua akan mendapatkan hal tersebut. Pasti akan ada sebagian yang menjual terlalu awal, dan ada juga yang bakalan menjual terlalu terlambat. Itu sudah biasa terjadi. Tetapi kalau disuruh pilih teman-teman, lebih baik teman-teman menjual sedikit lebih awal daripada terlalu terlambat. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kalau teman-teman membeli di tahun 2020, katakanlah kalian membeli di sekitaran area ini teman-teman. Oke? Ketika kalian mungkin melihat, wah ini sudah recover, saya akan start masuk misalnya. Nah ketika kita sudah di all-time high yang baru, oke? Tidak ada satu orang pun yang sebenarnya akan mampu menggaransi ke kalian topnya itu sebelah mana. Semuanya mempunyai prediksi, semuanya boleh berspekulasi, tapi tidak ada yang bakalan bisa garansi. Mana nih topnya? Apakah 60 ribu? Apakah 40 ribu? Apakah di 100 ribu? Who knows? Banyak sekali yang tentunya berharap Bitcoin di tahun 2021 itu nyentuh ke 100 ribu. Tapi ternyata tidak terjadi. Nah apa yang saya maksudkan tadi, lebih baik menjual serikit lebih awal daripada kalau misalnya terlalu terlambat. Nah kalau misalnya teman-teman sudah membeli di cycle sebelumnya, dan ketika kita sudah break ke all-time high yang baru, dan ketika kita sudah melihat ada beberapa indikator dan juga data yang menunjukkan Bitcoin sudah cenderung over value, maka itu sudah merupakan saatnya teman-teman untuk start atau mulai melakukan distribusi. Jualan itu bukan berarti kalian harus jualan 100% teman-teman. Tapi at least take profit gitu. Kenapa? Kalau misalnya katakanlah kalian take profit 10% di sini, 10% di sini, 10% lagi di sini, katakanlah kalian baru sempat take profit 30% dan kemudian kita masuk ke bear market. Kalian pun pasti akan merasa lebih bangga daripada kalian nge-hold semuanya dan kemudian kembali masuk ke bear market. Ya at least kalian ada taking profit. Saya tahu tidak akan ada yang mampu menebak secara pasti di mana topnya gitu. Tapi at least kalian harus taking profit ketika kalian melihat ada beberapa indikator dan data yang menunjukkan Bitcoin sudah over value. Sama juga cycle kali ini, teman-teman. Kalau misalnya ketika nanti kita break ke all-time high yang baru, katakanlah kita sudah di angka 80 ribu, 90 ribu, dan kita sudah start melihat ada indikasi bahwa Bitcoin sudah sedikit cenderung over value, maka teman-teman sudah bisa start untuk taking profit. Taking profitnya berapa? Itu tergantung kalian semua. Kalau misalnya kalian tidak mau ambil resiko terlalu tinggi, mau langsung taking profit 50% atau 70%, terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian terlalu greedy, itu yang kadang-kadang juga berbahaya gitu. Seperti contohnya ya, saya termasuk salah satunya yang saya harus akui kesalahannya di tahun 2021 merasa juga harusnya Bitcoin bisa nyentuh ke angka 100 ribu. Tapi rupanya tidak terjadi. Dan walaupun saya sudah sempat taking profit sedikit, gitu ya teman-teman, belum semua taking profit sedikit, tapi sisanya itu saya hold sampai ke bear market kali ini. Nah itu saya jadikan sebagai sebuah pelajaran. bahwa ya kita nggak bakalan bisa mendikte market maunya nyentuh ke angka berapa gitu. Kita cuma bisa ngikutin saja. Dan kadang-kadang kita itu terlalu buta. Ketika udah euforia nih, ketika semua orang udah bullish banget, udah euforia, kita lupa dengan adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa Bitcoin terlihat sedikit over value dan ada kecenderungan atau resiko masuk ke bear market. Nah, di cycle berikutnya, saya kemungkinan tidak akan melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan ya. Bahwa ketika kita sudah ke all time high yang baru, mungkin menyentuh angka 80-90 ribu, saya sudah akan start untuk melakukan taking profit step by step, teman-teman. Oke, mungkin setiap taking profit 10%, kalau Bitcoin lagi naik 5 ribu dolar, take profit lagi 10%, naik lagi, take profit lagi. Ya, saya, oke lah. Kita mungkin boleh targetkan sampai 120 ribu, 150 ribu. Tapi, apakah kalian bisa menggaransi bahwa Bitcoin akan nyentuh ke angka tersebut? Tapi yang saya tahu, saya bakalan baru menjual ketika kita sudah di all time high yang baru. Apakah kalian berada di kubu yang sama? Atau kalian mempunyai planning yang berbeda? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, untuk teman-teman yang kemarin merasa menjadi pemenang dari giveaway Verdes, oke, ketika kalian melakukan DM, ini cuma pengen saya ingatkan saja, kalau kalian DM, kalian jangan cuma DM, haloko, gitu. Saya nggak tahu kalau kalian yang pemenangnya, DM yang masuk di Instagram saya lumayan banyak. Sehingga saya kadang-kadang tidak membaca satu per satu. Jadi, kalau misalnya kalian menjadi pemenang, langsung aja, haloko, saya merupakan pemenang, bla 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 bla, ini buktinya. Udah, selesai. Nah, saya bakalan cek, benar tidak? Kalau benar, saya cek nanti datanya, apakah kamu ada lakukan deposit, ada juga trading, kalau ada, kita kirimkan uangnya, atau kita kirimkan bonusnya. Jadi, itu pesan saya, teman-teman. Jadi, saya masih kasih waktu, mungkin oke, 48 jam ke depan, untuk yang merupakan pemenang, yang kita undi tadi malam, silakan claim dengan DM ke Instagram saya. Langsung aja kasih tahu, haloko saya merupakan pemenang dari giveaway Verdes, bla 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 bla, ini buktinya, dan silakan koko cek, gitu. Udah, selesai. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian mempunyai capital yang tidak terlalu besar, dan kalian maunya menjadi investor sekaligus trader, maka, ketika kalian tidak mempunyai capital yang terlalu besar, kalian trading itu kadang-kadang sulit untuk mendapatkan gains dengan nominal yang cukup besar. Nah, kalau misalnya kalian merasa kalian mempunyai jatah, di portfolio kalian, yang kalian siap untuk kehilangan, maka kalian bisa pakai untuk trading. Nah, kalau kalian yang profile resikonya tinggi, kalian juga bisa mencari exchange dengan leverage sampai mungkin ratusan kali. Seperti yang juga disediakan oleh Verdes di sini. Di mana, teman-teman akan bisa trading hingga kurang lebih 125 kali. Leveragenya maksimal. Oke? 125 kali. Dan juga di sini, teman-teman, tidak perlu melakukan KYC. Tidak perlu juga menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada. Teman-teman, jika menggunakan link saya untuk mendaftar, kalian sudah akan mendapatkan gratis VIP pertama di Verdes untuk mendapatkan trading discount fee, eh, discount trading fee. Kalian juga akan mendapatkan trading rebates berupa USDT. Kalian juga akan mendapatkan boros deposit hingga 100 ribuan dolar. Dan, kalian bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di sini, termasuk sekali lagi merupakan fitur leverage sampai 125 kali lipat. Atau, kalian pengen ikutan copy trade dari saya, yang saya disclaimer dulu, tidak ada jaminan bahwa kalian akan selalu cuan ketika menggunakan atau mengikuti copy trade dari saya. Kalau kalian mengerti cara copy trade, cara mengerti settingannya, kalian mungkin bisa, kalau tertarik ya, bisa ikutan copy trade. Tidak wajib dari saya. Banyak juga trader lainnya. Tapi, kalau misalnya kalian mau dari saya, kalian masuk ke tab copy trade di sini, search nama saya Hanson Spasilo. Dan, kalian tinggal langsung copy aja dari sana. Oke? So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua fitur yang ada dan pengen mencoba trading di Fairdesk, dan mungkin bisa menghasilkan gains yang lumayan dengan leverage yang cukup tinggi di sini, tentunya datang dengan resiko yang juga cukup tinggi. Kalian bisa aja langsung daftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan, saya pengen bahas satu hal yang mungkin sudah kita mention beberapa kali, tapi sering dilupakan orang-orang dan ditanyakan selalu di kolom komentar, kok, kapan nih Bitcoin naiknya kapan? Kok nggak bergerak? Nah, teman-teman, ada beberapa senario sekali lagi yang bisa terjadi ke Bitcoin dalam beberapa bulan ke depan. Kita bisa saja mendapati senario pertama yang diharapkan oleh para bears adalah kita sudah menyelesaikan relief rally di sini dan kemudian akan drop membentuk low-low baru. Oke, ini adalah senario pertama. Sekali lagi, portfolio kalian harus siap untuk menghadapi segala senario yang bisa terjadi, termasuk beberapa hal yang saya mention di sini. Pertama, kita bisa menyelesaikan relief rally di sini, ini menurut para bears ya. Ini hanya relief rally, dan kemudian kita akan drop membentuk lower-low baru. Baru dari sana kita akan masuk ke fase kapitalasi akhir dan akan start untuk building full cycle yang baru. Senario kedua adalah kita kemudian break out dari sini, kemudian consolidate, dan start untuk merangkak menuju ke area all-time high atau bahkan nembus ke all-time high yang baru, jelang nanti atau melewati halving nanti di tahun 2024. Atau senario ketiga, kita bisa masih bertahan berbulan-bulan di sekitaran area di sini, sebelum pada akhirnya kita break out. Contohnya di mana? Contohnya, saya kasih ini teman-teman. Ini adalah senario kedua yang saya sampaikan tadi. Kalau di cycle sebelumnya ya, senario kedua, di mana kita ter-sideways hanya kurang lebih satu bulanan, satu bulanan di sekitaran area yang sebelumnya merupakan major support yang kita flip menjadi resistance, tapi kita hanya sebulan sideways, kemudian break out. Nah, ini senario kedua yang tadi saya bilang. Kita break out, kemudian consolidate, dan start untuk merangkak kembali ke all-time high yang baru. Oke? Ini adalah tentunya senario paling ideal yang teman-teman atau saya juga harapkan tentunya. Tapi juga ada senario yang ketiga, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita masih bisa saja berbulan-bulan, teman-teman, untuk sideways di area yang kurang lebih sama sampai pada akhirnya kita siap untuk break out ke atas. Ini kita sideways dari bulan November tahun 2015 sampai bulan Mei tahun 2016. Oke? Setengah tahunan, kita sideways. Kalian juga harus siap dengan senario di mana hal ini bisa terjadi. Atau senario yang pertama yang tadi saya sampaikan, menurut sebagian orang, kita itu kemungkinan masih di fase ini, teman-teman. Di mana kita baru break out, kita retest, dan kemudian akan membuat lagi lower low terakhir sebelum pada akhirnya kita akan start building cycle yang baru. Oke? Saya pengen cek sentimen sih. Kira-kira kalian termasuk kubu yang mana? Kubu yang masih beranggapan bahwa kita masih berada di sebuah relief rally? Atau kubu yang merasa kita akan sideways selama berbulan-bulan di sini? Atau yang merasa kita harusnya sudah dalam waktu dekat akan break out ke atas dan baru terkonsolidasi ketika kita menjelang halving nanti? Boleh langsung kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke time frame kecilnya, teman-teman. What happened? Nothing changed. Tidak ada yang berubah dari yang saya sampaikan di video kemarin. Saya sudah sampaikan, teman-teman. Yang saya expect terjadi ke Bitcoin dalam 1-2 hari ini adalah kita akan cenderung merangkak naik, tetapi masih sideways, teman-teman. Sideways. Inilah yang saya sampaikan di video kemarin. Tapi perlu kalian ingat, hari ini ada data unemployment rate. Nah, kalau memang ternyata unemployment rate itu sesuai dengan ekspektasi ada di angka 3,6%, maka kita bisa saja melihat reaksi dari pasar itu tidak akan terlalu signifikan. Maka itu adalah berarti kita bisa pantau lagi price action-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya, teman-teman, kita pada akhirnya tidak mampu maintain di atas area Rp29.000 di sini, yang sudah berkali-kali ini, teman-teman, selalu menghasilkan rebound, yang berarti memang ada buying pressure di sekitaran area Rp29.000 tersebut. Kalau kita sampai jebol di bawah area itu dan kemudian consolidate, membuat bearish continuation pattern, maka ini berarti sekali lagi kita akan minimal menuju ke area Rp28.500an. Kalau itu kita jebol, maka next target ada di Rp28.200an sampai Rp27.600an. Oke. Kecuali yang kita lihat hanya semacam week, ya teman-teman. Kalau misalnya kita hanya week ke bawah, kemudian kita langsung kembali naik ke atas, ini sebenarnya adalah senario paling ideal, menurut saya, untuk Bitcoin. Oke, kita mau melihat ada semacam week ke bawah untuk menjemput likuidasi, baru kita naikin lagi ke atas. Sama juga kalau ternyata Bitcoin mau ke sini. Saya juga expect akan ada semacam percobaan untuk membuat fake out, barulah pada akhirnya kita akan start untuk kembali rally ke atas. Apakah kita akan selesai koreksinya dari sini atau sini? Ini saya tidak akan mencoba untuk menebak, tetapi saya hanya akan mencoba untuk building posisi long di beberapa area yang sudah saya tentukan. Kalau misalnya yang ini gagal, maka saya akan cut loss. Masuk lagi di sini. Kalau ini pun gagal, ya sudah saya tunggu lagi setup-nya. Sekali lagi, teman-teman. Ya, kita cuma bisa merencanakan, mengeksekusi rencana kita. Kalaupun kita memang sudah pede banget dan rupanya market tidak setuju, ya apa mau dikata? Dan yang namanya trading itu, kadang-kadang ada win streak, ada lose streak, kadang-kadang juga ada yang win, sesekali, ada yang lose, sesekali. Yaitu hal yang wajar itu bagian dari perjalanan. Selama kalian bisa menghasilkan setup dengan RR yang baik, alias setiap kali kalian cuan, cuannya itu akan lebih besar nominalnya daripada ketika kalian lose, harusnya kalian bakalan fine-fine saja, teman-teman. So, untuk short term, tidak ada perubahan bagi saya untuk pergerakan Bitcoin. Saya masih merasa Bitcoin masih akan cenderung sideways merangkak naik. Dan baru nanti unemployment rate-nya akan menentukan apakah akan ada volatility yang ekstrim ataukah kita masih akan kembali melihat volume yang sangat kecil di market. Kalau misalnya memang volume yang sangat kecil, saya sebenarnya agak cenderung skeptis nih dengan pergerakan Bitcoin. Kalau misalnya kita terus-menerus mengalami konsolidasi seperti ini, maka ini cenderung pergerakannya adalah ke arah bearish. Kita mungkin akan kembali ke area 28.600. atau jebol ke bawah. Kita mau, harapannya adalah unemployment rate mampu mengubah jalannya pergerakan harga Bitcoin di sini dan kemudian mendapatkan rally. Kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah rally disertai bullish continuation pattern. Ini adalah berarti Bitcoin akan membuat wave kedua dari sini. Kemungkinan next target sudah ada ke kanan dari sekitar 30.300an. Next-nya lagi ada di sekitaran area 30.600an. Karena di sini banyak sekali likuidasi yang ada. Lalu terakhir akan ada di sekitaran 31.200an sampai 300an. Oke, jadi tergantung nanti market kasih clue-nya yang mana. Kalau saya pribadi sih memang untuk sementara saya tidak akan fokus untuk cari trade di Bitcoin dulu karena bagi saya tidak worth it setup yang saya mau itu harus lebih rapi dari ini. Jadi saya untuk sekarang lebih banyak itu tradingnya di altcoin. Dan kemungkinan kalau kalian yang ikutan copy trade ada sebagian trading-trading saya yang tidak masuk ke kalian karena di Fairdesk itu tidak semua pair bisa di copy trade-kan. Jadi hanya pair-pair tertentu saja yang bisa kalian akses dari trade saya. Sisanya yang altcoin-altcoin yang mungkin market capnya tidak terlalu besar itu belum bisa kalian akses ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan soal itu. So, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Kesimpulannya adalah bahwa saya merasa Bitcoin masih akan cenderung sideways. di sini sampai minimal. Nanti malah menjelang unemployment rate. Baru nanti kita bakalan lihat datanya seperti apa dan kita bakalan melihat reaksi market yang berikutnya seperti apa. Kalau misalnya ada clue berikutnya yang kita lihat maka saya akan lakukan update untuk video besok. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.